Pada hari Senin tanggal 20 Juni, Tiraba Demura dan Jukayang-Yang menjadi trending topic di Twitter Indonesia. Saat video ini dibuat, Tagar Dilireba menduduki posisi pertama daftar trending topic di Indonesia. Senakan Tagar Yang-Yang berada di urutan ke-8. Setelah dicek ada beberapa hal yang membuat keduanya menjadi trending topic pada hari yang sama ini. Suiting drama baru Tiraba Demura, Prosecution Elite telah selesai. Proses syuting yang digelar selama 100 hari itu akhirnya rampung juga. Dan untuk merayakannya, tim drama merilis video piano scene untuk drama ini. Tiraba Demura dan Jukayang-Yang yang dikabarkan tampil di majalah LA edisi Juli 2022. Hal ini dirayakan oleh para penggemar CP keduanya. Para penggemar Yang-Yang mengunggah foto-foto aktor itu untuk majalah ini dengan Tagar Yang-Yang. Drama yang dibintangi Draba Demura dan Jukayang-Yang, You Are My Glory, tayang perdana pada 26 Juli 2021. Tampilnya kedua bintang ini dalam majalah itu ditapsirkan oleh para penggemar, drama itu, dan CP yang di sebagai bentuk perayaan anniversary dari drama itu. Dan menurut rumor yang beredar, drama tentang Shin Chiang, The Scenery Here, memutuskan jika pemeran utama wanita dalam drama itu adalah Draba Demura. Mereka juga sepertinya ingin memilih Yang-Yang sebagai pemeran utama pria. Dan dikabarnya keinginan ini dikarenakan jam misteri yang diperhatikan keduanya dalam drama You Are My Glory. Kerap menimbulkan banyak diskusi karena nilai produksinya yang tinggi dan juga faktor kebalinya kristal Liu Yifei ke layar kaca. Drama A Dream of Splendor menarik perhatian para penggemar, drama China, dan para netizen. Yang sedang dalam pembicaraan adalah adegan-adegan intim antara Chen Xiao dan juga Liu Yifei dalam drama yang membuat para penonton terkejut. Rumor muncul di Webu jika istri Chen Xiao, Michelle Chen Yansi, kerap mengunjungi lokasi syuting untuk mengawasi suaminya. Rumor di Webu ini muncul setelah percakapan Liu Yifei dan juga Chen Xiao beredar. Dalam percakapan itu, Liu Yifei bertanya. Chen Xiao menjawab. Percakapan ini terlihat seperti candaan di antara keduanya, tapi beberapa netizen beranggapan jika percakapan ini direkayasa oleh keduanya supaya menjadi bahan pembicaraan hangat di internet. Ada juga yang beranggapan jika percakapan ini adalah trik marketing sepihak dari Liu Yifei. Dan Chen Xiao memuji Liu Yifei dalam wawancara. Bisa dikatakan jika drama ini merupakan drama di mana Chen Xiao paling banyak melakukan adegan mesra. Beberapa adegan itu adalah ciuman yang mengejutkan antara Qian Fan yang diperlengkan oleh Chen Xiao dan juga Xiao Pan Er yang diperlengkan oleh Liu Yifei. Dan beberapa netizen merasa wajar jika Michelle Chen merasa perlu mengunjungi lokasi syuting setiap hari. Selain itu, dua pemeran utama mengembangkan chemistri yang baik saat membahas adegan yang perlu dilakukan juga adalah hal yang wajar. So guys, siapa ini sudah menonton drama satu ini? Gimana tangkapan kalian? Silahkan komentar di bawah. Drama Immortal Samsara berhasil menarik atensi dari para penonton internasional. Sebelum ditayangkan secara resmi. Drama terbaru dari Cheng Yi dan juga Yang Xi ini semakin dinantikan oleh para penonton internasional. Apalagi nama Cheng Yi dan juga Yang Xi telah didapuk sebagai pemeran utamanya. Berbelet kostum, Cheng Yi berduek ting dengan Yang Xi. Membawakan kisah cinta dua dunia dengan dua identitas yang berbeda. Faktanya, selain sebagai aktor, Cheng Yi juga merupakan seorang penyanyi. Berikut, fakta menarik mengenai aktor berbagai tersebut. Cheng Yi merupakan seorang aktor asal Tiongkok yang lahir pada 17 Mei 1990 di Huayua, Yunan, China. Dengan nama asli Fuziki. Nama Cheng Yi sendiri merupakan nama panggungnya dalam dunia hiburan. Dan Qi Guo nama untuk fandomnya yang memiliki arti buah kiwi. Nama Cheng Yi mulai melambung berkat perannya dalam series TV Nobel Aviation bersama Yang Xi. Cheng Yi memulai karirnya di TV pada tahun 2011 melalui TV series Beauty World. Saat itu Cheng Yi masih berstatus pelajar di Central Academy of Drama dan baru lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2016, bakat actingnya dalam drama Noble Aspiration, Cheng Yi memenangkan pengargaan kategori pendatang baru dalam Seven Downies Award Ceremony, diselanggarakan di pusat seni pertunjukan Beijing. Selain sebagai aktor, Cheng Yi juga merupakan seorang penyanyi. Debut solo musiknya dimulai dari single Goodbye to the Past. Dilanjutkan dengan merilis dua lagu adaptasi berjudul Living Like Raging Wave untuk drama The Lost Tomb ke-2, serta Guard untuk drama Love and Redemption. Nama Cheng Yi semakin merokat berkat drama hits Love and Redemption bersama dengan Yuan Ping Yuan sebagai lawan mainnya. Selain itu banyak drama yang dimainkan oleh Cheng Yi. Antara lain, drama The Lotus Chessbook, Immortal Samsara, Drown the Line, Stand By Me, The Promise of Chang'an, Love and Redemption, The Lost Tomb ke-2, The Noble Aspiration 1 dan juga 2. Selain drama, Cheng Yi juga memiliki daftar film yang dimainkan. Antara lain, The Big Rescue, Lost Summer, Inside the Girl, Love Drifting, dan juga Haunting Love. Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah tidak sabar? Menantikan drama Cheng Yi dan juga Yang Si yang akan segera tayang? Silahkan komentar di bawah. Guys, tentu kalian masih ingatkan dengan drama Immortality. Yap, tepat sekali. Drama yang dibintangi oleh Luo Yun Xi dan juga Arthur Chan ini kembali trending di sosial media karena banyak anggota pemeran pendukung yang ditambahkan di video Tencent. Netizen pun beransumsi jika drama itu akan segera tayang. Meski alur yang ditampilkan dalam drama sebenarnya sudah diubah menjadi bromance, namun tetap saja kesan yang ditampilkan masih seperti alur aslinya. Karena hal itulah drama yang digadang-gadang akan menjadi penerus dari kesuksesan drama The Antamed dan juga What The Founder ini dirumurkan terancam gagal tayang. Berbagai macam peraturan baru yang membuat kultur industri hiburan China menjadi lebih ketat dari biasanya. yang disebut sebagai King Lang di negeri Tera Bambu tersebut. Drama yang sebenarnya sudah lama menyelesaikan proses syuting ini memiliki total 50 episode dengan durasi 45 menit di setiap episodenya. Selain Leo Luo Yun Xi dan juga Arthur Chan, drama ini juga memiliki beberapa nama selebritis apapan atas di dalamnya di antaranya aktor cantik Sabrina Chen, Zhou Qi, Gardner Xi, dan juga Rebecca Wong.